Kabel yang menjuntai di Jalan Kramat, Sentiong, Seneng, Jakarta Pusat tiba-tiba terbakar pada Sabtu pagi. Api yang semula kecil seketika membesar dan membuat warga panik. Sejumlah hodakan kecil juga terus terjadi di tiga titik kabel yang terbakar. Titik kebakaran kabel berdekatan dengan pengusiman warga. Setelah kecil kan, anggap keluar, terus yang lama-kelamaan ya api. Jadi, set-set rek-rek, ya api, set-setnya rek-rek manggil warga. Gak ada yang ngasih warga sini. Akhirnya gak udah, jadi langsung merembet aja. Dari sini terus ke sini. 15 menit berselang, api telah dipadamkan setelah 10 personil penadam pedakaran dan 3 unit mobil dan kart sektor Seneng diperjumpan ke lokasi kedai dia. Dan sementara, api muncul akibat hubungan pendek arus listrik pada rangkaian kabel yang seberawet. Kita melihat, karena ini, ini kemudian warga, nabik, gede, takutnya dia ke rembete ke masalahan. Sudah jelas, kabelnya memperlawannya. Jadi, ini bisa kontes, bisa menjelar ke mana-mana itu. Seringnya kabel udara milik PLN yang terbakar membuat warga berharap PLN sebelum melakukan perbaikan agar tidak ada lagi rangkaian kabel Semrawut yang tentan menyebabkan kebakaran. Rizki Fiyar Yahya, Jakarta